Jadi, dalam kesempatan ini menjawab sebagai penutup, hanya untuk keterangan bahwa Undang-Undang Desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi Presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri, sebagai Ketua Umum HKTI. Dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan Alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi, itu adalah hak rakyat di desa. Kemudian, juga dengan klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan, karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi, di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia. Tetapi, memang sudah kita mau selesai kampanye ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang mendorong gerakan kami, gerakan kebangkitan rakyat, partai-partai koalisi Adil Makmur, para ulama kami akan hormati dan laksanakan fakta integritas yang kami tanda tangani bersama istimewa ulama. Lelawan-lelawan, emak-emak semua yang telah memberi uang kepada kita, karena kita tidak mampu memberi uang kepada pendukung-pendukung kita. Dan mereka menitip harapan kepada Prabowo Sandi, para nelayan, para buruh, para tukang ojek, guru-guru honorel, tenaga medis, anak-anak muda dimanapun, Prabowo Sandi akan membela kalian. Terima kasih. Jadi, dalam kesempatan ini menjawab sebagai Bapak Penutup, hanya untuk keterangan bahwa Undang-Undang Desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi Presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri, sebagai Ketua Umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan Alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi, itu adalah hak rakyat di desa. Kemudian, juga dengan klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan, karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%, jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia. tetapi memang sudah kita mau selesai kampanye ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang mendorong gerakan kami, gerakan kebangkitan rakyat, partai-partai koalisi Adil Makmur, para ulama kami akan hormati dan laksanakan fakta integritas yang kami tanda tangani bersama istimewa ulama. Lelawan-lelawan, emak-emak semua yang telah memberi uang kepada kita, karena kita tidak mampu memberi uang kepada pendukung-pendukung kita, dan mereka menitip harapan kepada Prabowo Sandi, para nelayan, para buruh, para tukang ojek, guru-guru honorel, tetangga medis, anak-anakmu dari manapun, Prabowo Sandi akan membela kalian. Terima kasih.